Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melinfahkan rahmat taufit dan hidayahnya kepada kita Sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersambung rasa secara virtual Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan Taufiah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du Wa qalallah wa ta'ala puh quranil karim Wa qalallah nabi SAW Ya Ada dua hadis yang teknya hampir sama Yang satu menggunakan kata soma Yang satu menggunakan kata koma Ya pada beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa Ya agar kita tidak bangkrut lah memasuki bulan kuasa tahun ini Atau agar kita berhasil gitu mencapai tujuan kuasa itu Ya kita harus menyambut kuasa ini Dengan pertama hati yang bersih Tulus ihlas untuk menghadapkan kita dan diri Allah Lalu yang kedua dengan sikap selektif Ini kita dapatkan dari hadis yang baru saja saya bacakan Jadi Jadi siapa yang menegakkan Ya bulan suci ramadhan ini Dengan Landasan iman Dan sikap selektif Kata wahtisaban disitu saya pahami Penuh pertimbangan Penuh perhitungan Jadi kalau iman kita fungsional Iman itu akan membimbing kita Untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan Ya dan mengambil sikap yang lebih baik Di antara yang baik Nah gitu Mengambil sikap Ya Tidak baik Dari tidak baik kepada yang baik Atau dari yang kurang baik menjadi lebih baik Nah itu perlu ada sikap selektif Ya Karena iman itu membimbing kita untuk mengambil sikap itu Seperti pernah saya katakan Ya Imam Sapi pernah menyatakan Fakir qabral qawli wal amal Berpikirlah sebelum kau berkata dan berbuat Karena berpikir itu bagi orang Orang yang berpikir atas dasar iman Dia pandai mengadakan pertimbangan-pertimbangan Ya Nah kalau ini yang lemah Ya maka Puasa kita nanti indikatornya bermacam-macam Ya tergantung seberapa jauh Ya iman ini bersikap selektif Terhadap segala kemungkinan-kemungkinan Yang akan menudai ibadah kuasa kita Nah oleh karena itu Imam Ghazali membagi Kuasa itu menjadi tiga tingkatan Ya 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 Tentu ya Ini kita sampaikan Agar kita Bisa Berupaya untuk mencari Untuk mendapatkan Apa semua tingkatan itu Nah gitu Jangan hanya satu tingkatan Jadi Imam Ghazali membagi tingkatan kuasa itu menjadi tiga tingkatan kualitasnya Ya Yang pertama disebut dengan istilah Puasa awam Puasa am Nah gitu Kenapa dikatakan puasa am Karena pada umumnya Orang bisa melaksanakannya Bahkan mulai dari Ya Anak SD Sampai orang tua Mulai dari Islam Abangan Maaf Kalau boleh saya istilahkan begitu Islam Abangan Islam KTP lah katakan begitu Sampai Muslim kualitatif Islam kualitatif Itu bisa Melaksanakannya Lalu pertanyaannya Cirinya apa Puasa yang bersifat awam Yang pada umumnya orang bisa melaksanakan Cirinya Pertama Ya Hanya mampu Ya maaf Mampu Ya Menahan diri Ya Untuk tidak Makan Dan minum Sejak terbitnya Pajar Sampai Tembenamnya matahari Hanya mampu Menahan diri Untuk tidak Makan dan minum Ya Jadi sejak Terbitnya Pajar Sampai Tembenamnya matahari Itu cirinya Itu cirinya Lalu yang kedua Cirinya Bisa menghindarkan Selain makan dan minum Yang bisa membatarkan kuasanya Dari sejak terbit Pajar Hingga temenam matahari Ya Sudah Tidak mencegupi istri Tidak Mencegupi istri Waktu berpuasa Itu mampu dilaksanakan Mampu Ya Untuk tidak Mencegupi istri Mampu dia masih sholat walaupun sholatnya kadang-kadang tidak disiplin Hanya sholat sendiri Nah ini antara lain ciri-ciri kuasa awal Jadi pertama tadi hanya mampu menahan diri dari tidak makan dan minum sejak terbit pada sampai keberang matahari Ini yang disinyalin oleh Nabi Kalau hanya kemampuan kita sampai disitu Allah tidak pernah bergeberatan kalau kita tidak meninggalkan makan dan minum Karena kuasa semacam ini semua orang bisa melakukannya Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa Mulai Islam kabangan sampai Islam berkualitasi Itu bisa melakukannya Tapi ini penting Menghindari hal-hal, faktor-faktor yang membatalkan kuasa kita Mampu dilaksanakan Tapi kalau hanya sebatas itu Maka Allah tidak keberatan kalau kita tidak meninggalkan makan dan minum Ini Apa namanya sabda Nabi Kalau sebatas ini Maka ini termasuk kuasa Kualitas kuasa yang membawa kita bangkut Ya kita tidak mendapatkan apa-apa Ila atas warju Ila atas warju Ila atas warju Hanya kalau sebatas itu Ya Ya dia tidak mampu Ya Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat Tidak meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat Ini tingkatan pertama Tapi tingkatan pertama ini sangat penting Karena ini tingkat dasar Nah itu ya tingkatan yang paling bawah Ya underclass Kelas yang belum bawah Lalu yang kedua Kata Imam Ghazali Puasa khusus Nah Jadi puasa khusus ini Ya di samping Indikator yang pertama tadi Mampu menahan diri untuk tidak makan dan minum Ya Tidak membatalkan puasanya Dengan hal-hal lain Ya Ya Itu tetap Dibiliki Ya Lalu tingkatan yang kedua ini di make up Nah Di make up ibadah kuasa itu Dengan berbagai rangkaian ibadah Ya baik Ibadah Mahdoh Maupun Gair Mahdoh Baik itu ibadah sholat wajib Maupun sholat sunnah Ya Maupun ibadah yang lain Ibadah yang Yang berdimensi Sosial Ekonomi Nah Jadi gitu Ya Jadi di make up ibadah kuasanya itu Pertama Dengan mendisiplinkan Sholat wajibnya Mendisiplinkan sholat wajib Ya 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 Dan mengkualitaskan sholat wajib Bukan saja didisiplinkan Sholat itu secara fisikli Tepat waktu Baik sudut rukunya Tapi dijiwai sholat itu Sehingga sholat itu nanti berdampak Berfungsi Ya Berfungsi sholat itu Fungsinya apa Tanha anil fahsai Bukan Mencegah untuk Ya Melakukan yang fahsat dan bukan Mencegah Ya Pelakunya untuk Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat Makanya gampang itu nanti Kalau sholatnya sudah tegak Mesti Dia Ya Artinya Dia hanya mengatakan Kalau yang baik Baru dikatakan Kalau tidak mampu mengatakan yang baik Auliasud Atau diam Nah dia diam Kenapa? Karena sholat itu sudah fungsional Untuk mencegahnya Berkata yang kotor Tetapi sebaliknya Mendorongnya Untuk Mengungkap Kaulang-kaulang Yang ma'ruf Ya Jadi Ya Kaulang ma'rufah Kaulang karimah Kaulang sadidah Kaulang ma'isuro Dan macam-macam Nah itu contoh Ya Nah Lalu yang kedua Dibetak lagi sholat itu dengan apa? Dengan berbagai macam sholat sunat Nah Sholat sunat itu banyak sekali Sholat rawatib yang mengirimi Ya Sholat wajib Ya Baik di depan Maupun di belakang Ya Ketuali sholat Subuh Setelah sholat subuh Ya tidak ada Sholat sunat rawatibnya Atau ketawuhnya Atau setelah sholat asal Nah jadi seperti itu Ya Ya Di make up Nah lalu tradisi kita Ya sudah berabad-abad ini Banyak Ya Sholat sunat yang lain Ya Apa Ya Walaupun sunatnya sunat mengakad Tidak dicukupkan disiplin-disiplin sholatnya secara pariah Tapi didisiplinkan sholat berjemaahnya Nah Didisiplinkan sholat berjemaahnya Ya Baik di rumah atau di masjid Di bushollah Ya karena ada tuntunan Muhammadiyah Ada keputusan Muhammadiyah Kalau kita berada di satu tempat Di satu daerah Dimana di tempat itu Ya ada yang kena covid positif Nah itu di anjurkan oleh Muhammadiyah Supaya kita sholat wajib itu Ya dan sholat berjemaah itu di rumah dengan keluarga Tidak di anjurkan di masjid atau di mushollah Ya Tetapi Ya Kalau di tempat kita tinggal di daerah kita itu Tidak ada yang kena covid Ya toh Ya Silahkan Ya Dianjurkan kita untuk sholat berjemaah Ya toh Baik di mushollah di masjid Ya toh Nah terus di back up juga dengan ibadah-ibadah sosial yang lain Mengeluarkan sedikit ya Rizki Untuk kepentingan orang berbuka Ya ini juga bagus Karena banyak orang yang masih tersendat-sendat hidupnya secara ekonomi Perlu kita bantu Ya toh Nah jadi seperti itu Lalu di make up lagi dengan apa Tadarus Al-Quran dan lain-lain Baik di rumah Ya maupun di masjid boleh Di make up lagi dengan mendengarkan ceramah-ceramah Baik secara ekonomi maupun secara orang lain Tidak malas mendengarkan tausia-tausia Nah jadi seperti itu Ya Pokoknya di make up ibadah kuasa itu dengan berbagai rakyat ibadah Ya Baik ibadah Mahdha maupun ibadah Gairu Mahdha itu ditingkatkan Ini contohnya tadi Lalu yang ketiga Puasa khusus-husus Nah Puasa yang tingkatnya paling tinggi Ya Indikatornya atau syaratnya apa Dia memiliki syarat yang pertama tadi Ya tingkatan yang pertama dimiliki Tingkatan yang kedua dimiliki Di make up dia dengan berbagai macam ibadah Ya ibadah spiritual ibadah sosial Ibadah ekonomi secara ekonomi Itu dilakukan Dengan memberikan santunan Ya kepada berbagai pihak yang sangat membutuhkan Nah lalu yang ketiga ini Tingkatan yang paling tinggi Sudah mulai apa? Memelihara pikiran dan hati Jangan sampai terbesit di pikiran Terbesit di hati Itu hal-hal yang tidak baik Betul-betul dalam keadaan kolbun salim Hati yang selamat dari berbagai macam kekotoran Rasa buruk sangka Rasa dengki Rasa dendam Rasa iri Itu disingkirkan Dari hati dan pikirannya Nah tetapi dia berbanyak Baik sangka kepada siapapun Baik kepada Allah Maupun sesama manusia Betul-betul dibentengi Tidak akan mungkin ada niat-niat Yang tidak baik di dalam Hatinya Tidak mungkin ada pikiran-pikiran kotor Di dalam pikirannya Nah ini tingkatan yang Yang paling tinggi Ya mungkin seperti Para ahli tasawfi Sudah mungkin dia tidak memikirkan apa Ganjaran kuasa tidak begitu dipikirkan Mungkin sampai disitu gitu Bukan berarti kita seperti Al-Qalat tidak Paling tidak seperti Rabiatul Adawiyah itu Kalau dia ibadah itu Kalau dia sholat Ya Allah Kalau hamba menyembahmu Nah ini bahasa mudahnya biar mudah dipahami Kalau hamba menyembahmu Karena surgamu ya Allah Ya jauhkan hamba dari surgamu Ya Allah Ya Karena takut kepada nerakamu Takut kepada siksamu Masukkan saja saya ke nerakamu Berapa-apa Tetapi kalau hamba menyembahmu ya Allah Karena rasa cinta dan mengharap redomu ya Allah Maka kulit saya setipis kulit bawang ini Tidak akan mampu menahan panasnya api nerakamu Wah gitu Dia betul-betul Beribadah Yang hanya mengharapkan cinta dan reda Allah Nah ini harus tingkatan yang paling tinggi ini Disamping tingkatan pertama Yang kedua ya Lalu kita serahkan semuanya kepada Allah Kita akan merasa rugi merasa sedih Bila apa Bila cinta dan reda Allah tidak bisa kita gapai Tetapi kalau Allah sudah mencintai meridai kita Semuanya jadi kecil Masuk surga gampang Ya kan masuk surga Masuk surga itu adalah dampak dari keredaan Allah Kalau Allah tidak reda ya tidak bisa Nah disini letak Kata kuncinya Ya kita dengan harapan Kenapa ini saya sampaikan tiga tingkatan ini Biar tiga tingkatan ini kita gampai Kita satukan Sehingga puasa kita Betul-betul dapat mengantarkan kita Menjadi orang-orang yang Hakkotukotih Ketakwaannya hak kepada Allah Tanpa batas waktu dan tempat Nah Sampai mengantarkan kita Paling tidak Masuk Ya Ke bulan suci Ramadan yang akan datang Kalau Allah menghendaki Ya Berikan kesempatan kepada kita Nah saya pikir ini ya Kata kuncinya tiga tingkatan itu Ya Perlu kita pahami Kita semangati Kita proses Ya Dengan kerja keras Ya begitu Nah mudah-mudahan ya Apa yang saya sampaikan ini Tingkatan puasa ini Dapat memberikan satu daya sugesti Atau pengaruh Kepada jiwa dan pikiran kita Untuk berupaya secara maksimal Menggapainya Saya pikir ini mudah-mudahan Menjadi harapan kita semua Ya Bilahi fisa bilil haq Wa fasta bikul khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh